Penjabat Bupati Indra Giri Hilir Haji Erisman Yahya hari ini menghadiri sekaligus meninjau pelaksanaan operasi pasar murah tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indra Giri Hilir. Kegiatan ini berlangsung di jalan lingkar tembilahan dan bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Dalam peninjauan tersebut, Haji Erisman Yahya menyatakan operasi pasar murah ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat, terutama di tengah inflasi yang terjadi. Ia harapkan kegiatan ini dapat memberikan manfaat langsung bagi warga. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indra Giri Hilir beserta jajarannya, serta pejabat terkait lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Indra Giri Hilir. Mereka semua berkomitmen untuk memastikan kelancaran operasi pasar murah ini dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya operasi pasar murah ini, diharapkan masyarakat dapat merasakan langsung manfaatnya dan kebutuhan sehari-hari mereka dapat terpenuhi tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Nadia Anggraini dan Jadri Anwar melaporkan untuk Gemilang Televisi.